ESK Season 243, Rencana Serangan Di medan perang, Su Zemo benar-benar ditekan, dan sepertinya dia bisa dibunuh kapan saja. Ekspresi Su Zemo berangsur-angsur menjadi dingin. Sejak awal pertempuran, dia telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Dia praktis bertahan, tetapi bukan karena dia tidak memiliki kartu truf untuk melakukan serangan balik. Jika dia sendirian, dia akan bisa maju atau mundur sesukanya. Secara alami, dia tidak akan memiliki keraguan. Tapi sekarang, dia memiliki Lin Luo di sisinya. Dia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak keributan dan melibatkan Lin Luo, menyebabkan mereka berdua terjebak di sini. Dalam konflik ini, mereka berada di sisi akal. Jika dia benar-benar melakukan pembunuhan besar-besaran di kota Langfeng, akan sangat sulit untuk menjelaskan dirinya sendiri. Dia dan Lin Luo berada di alam mistik surga Giok, dan mereka berada di negeri asing. Mereka tidak bisa bertindak sembrono dan sembrono. Lagi pula, ada banyak dewa sejati yang tinggal di kota Langfeng. Jika salah satu dari mereka khawatir, akan ada konsekuensi yang tidak terduga. Su Zemo menyipitkan matanya dan menatap Celestial Immortal Whitefeater, yang masih melancarkan serangan padanya. Dia berkata dengan suara rendah, Whitefeater, jiwa primordial dari bandit penghancur tentara iblis ada di tanganku. Selama aku mencari jiwanya, kebenaran secara alami akan terungkap. Petik 2 Celestial Immortal Whitefeater tertawa dingin. Aku tidak peduli dengan kebenaran. Kalian pasangan berzina yang berani menentang pengawal kekaisaran di kota Langfeng, kalian pantas mati. Serangan Celestial Immortal Whitefeater tidak menunjukkan tanda-tanda melambat saat dia terus melontarkan kata-kata vulgar. Wajah Su Zemo muram. Dari awal konflik sampai sekarang, meskipun dia dan Lin Luo telah bergerak, mereka selalu menahan diri dan mencoba yang terbaik untuk mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Meskipun Su Zemo telah melukai Kong Han, dia jelas menahan diri dan tidak memanfaatkan situasi untuk membunuhnya. Lin Luo hanya menahan Kong Han, dan tidak ada penjaga kekaisaran di sekitarnya yang jatuh. Tapi sekarang, sikap sombong Celestial Immortal Whitefeater menyebabkan Su Zemo merasa semakin tidak sabar. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Su Zemo berbicara lagi, suaranya rendah dan dingin. Hahaha. Kata-kata Su Zemo menimbulkan ledakan tawa dari kerumunan di sekitarnya. Apakah saya mendengar sesuatu? Tingkat 5 Celestial Immortal ini sebenarnya mengancam Celestial Immortal Whitefeater. Lagi pula, dia dipaksa ke sudut, jadi dia sudah mengigau dan mulai mengoceh omong kosong. Suasana awalnya tegang menjadi jauh lebih santai karena kalimat ini, yang menarik gelombang ejekan dan ejekan. Kong Han, yang berada di bawah pedang Lin Luo, juga mencibir. Dia melengkungkan bibirnya dan berkata, teman tau anda tidak hanya berani, tetapi dia juga berbicara besar. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana kata, kematian, ditulis. Jaga dirimu dulu. Pedang di tangan Lin Luo bergetar saat dia berteriak. Di medan perang. Ketika Celestial Immortal Whitefeater mendengar ancaman Su Zemo, dia tertawa terbahak-bahak. Kamu anjing, aku akan mengambil satu yard setelah memberimu satu inci. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Mata Su Zemo menjadi dingin, dan dia tiba-tiba berhenti. Dia mengaktifkan indera ilahi dalam hirup pikuk dan membentuk kemampuan ilahi dengan kedua tangan sebelum menunjuk ke arah Celestial Immortal Whitefeater. Momen kecantikan. Su Zemo dengan lembut meludahkan empat kata. Kemampuan ilahi yang kuat langsung turun ke Celestial Immortal Whitefeater. Eh! Celestial Immortal Whitefeater mengerutkan kening, ekspresinya serius. Kemampuan ilahi waktu yang mengalir. Sebagai Celestial Immortal nomor satu di kota Langfeng, dia secara alami jauh melampaui orang lain dalam hal bakat, kemampuan bertarung, dan pengalaman. Setelah kemampuan surgawi Su Zemo yang tiada taranya diaktifkan, Celestial Immortal Whitefeater dapat merasakan kekuatan yang terkandung dalam Moment of Beauty. Dia tidak berani ceroboh. Setiap kemampuan Divine Flowing Time sangat kuat dan tidak bisa diremehkan. Melayang Ascension Abadi. Celestial Immortal Whitefeater membuat keputusan cepat dan juga melepaskan kartu Asnya. Bulu-bulu putih di tubuhnya semuanya rontok, dengan cepat berubah menjadi untayan Ki Abadi yang terus berkumpul dan berputar di sekitar tubuhnya, seolah-olah mereka akan membawanya ke surga. Biasanya, Moment of Beauty hanyalah kemampuan ilahi yang tiada taranya. Sebagian besar kemampuan ilahi yang tiada taranya, termasuk Levitating Immortal Ascension, dapat menahannya dan menghilangkan kekuatan waktu di dalamnya. Tapi saat Moment of Beauty dan Levitating Immortal Ascension saling berbenturan, ketukan drum yang aneh tiba-tiba terdengar di telinga Celestial Immortal Whitefeater. Ketukan drum ini tidak terlalu keras atau mengejutkan. Sebaliknya, itu tampak panjang dan berlarut-larut, dan bahkan membawa sedikit kematian. Ini adalah Celestial Immortal Whitefeater tertegun sejenak. Segera setelah itu, dia merasakan umurnya dengan cepat menipis pada tingkat yang sangat menakutkan. Hanya teror dan keheranan tak terbatas yang tersisa di mata Celestial Immortal Whitefeater. Ledakan, ledakan, ledakan. Celestial Immortal Whitefeater melepaskan kemampuan ilahi tiada taraf lainnya, diikuti oleh seni rahasia lainnya. Dia merobek jimat di tubuhnya dan melepaskan seni rahasia tipe suara lainnya. Pada saat itu, Celestial Immortal Whitefeater telah melepaskan hampir semua kartu asnya. Para pembudidaya yang menyaksikan menatap heran pada Celestial Immortal Whitefeater, yang berdiri terpaku di tempat, seolah-olah dia telah mengalami kejutan yang luar biasa. Dia melepaskan semua kartu asnya seperti orang gila. Namun segera, sorot mata para pembudidaya yang menonton berangsur-angsur berubah. Di udara, Celestial Immortal Whitefeater terengah-engah. Teror di matanya dan kepanikan di wajahnya belum hilang. Kekuatan kemampuan ilahi yang tak tertandingi itu akhirnya menghilang. Ketukan drum misterius juga benar-benar menghilang. Bahaya telah dihindari. Celestial Immortal Whitefeater merasakan kegembiraan karena telah lolos dari kematian. Dia yakin bahwa jika dia bereaksi lebih lambat, dia akan menjadi mayat baru sekarang. Sungguh kemampuan ilahi yang menakutkan. Dia hanya berhasil menetralisirnya setelah melepaskan begitu banyak kartu truf. Hati Celestial Immortal Whitefeater menjadi dingin. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan menatap Susimo. Anehnya, sarjana berjubah hijau itu tidak terus menyerangnya. Sebaliknya, dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan menatapnya dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Hehehe. Celestial Immortal Whitefeater memaksakan tawa. Ini kartu truf terakhirmu, kan? Sayangnya, saya masih bisa memblokirnya. Jika hanya ini yang kamu miliki, maka sudah waktunya bagimu untuk mati. Celestial Immortal Whitefeater mendapatkan kembali ketenangannya dan berbicara dengan aura pembunuh. Meskipun dia mengatakan ini, dia masih merasa ada yang salah dengan tubuhnya. Susimo tetap tidak bergerak, tetapi sedikit ejekan melintas di matanya. Hati Celestial Immortal Whitefeater tenggelam. Dia tiba-tiba menyadari bahwa sekelilingnya sangat sunyi. Seolah tidak ada yang mengeluarkan suara. Dia tanpa sadar melihat ke atas. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya menatapnya dengan tatapan aneh di mata mereka. Seolah-olah mereka sedang melihat. Kasihan. Takut. Celestial Immortal Whitefeater menarik nafas dalam-dalam. Dia tiba-tiba menyadari bahwa darahnya jauh lebih lemah dari sebelumnya, dan esensi, energi, dan pikirannya jauh lebih lemah. Dia mengira bahwa just now, pertempuran telah menghabiskan terlalu banyak energinya. Tapi sekarang, sepertinya ada sesuatu yang salah. Angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya, dan seikat rambut di depan dahinya dengan lembut menyapu melewati mata Celestial Immortal Whitefeater. Itu adalah seikat rambut abu-abu. Celestial Immortal Whitefeater menatap tangannya. Kulit di telapak tangannya tidak lagi putih dan mengkilap. Sebaliknya, itu kasar dan gelap, ditutupi dengan kerutan halus. Hidupku. Celestial Immortal Whitefeater bergumam pelan saat matanya melebar. Dia awalnya berusia 150 ribu tahun. Untuk seorang Celestial Immortal yang memiliki umur 300 ribu tahun, dia berada di puncaknya. Tapi sekarang, dia hanya memiliki sisa umur 20 ribu tahun. Dalam sekejap, masa mudanya hilang. Orang yang berdiri di udara bukan lagi Celestial Immortal nomor satu di kota Langfeng. Sebaliknya, dia adalah seorang lelaki tua yang sudah memasuki senja hidupnya. Bab 2422. Jalanan itu sunyi. Semua orang memandang Celestial Immortal Whitefeater dengan sedikit rasa kasihan di mata mereka. Beberapa saat yang lalu, Celestial Immortal tahap ke-9 ini telah menjadi Celestial Immortal nomor satu yang sombong dan sombong di kota Langfeng. Tetapi dalam sekejap mata, dia telah menjadi orang tua yang melewati masa jayanya. Auranya tidak lagi tajam, dan dia tidak bernyawa dan sedih saat dia berdiri di udara. Celestial Immortal Whitefeater belum binasa. Tetapi semua orang tahu bahwa dia bukan lagi Celestial Immortal nomor satu di kota Langfeng. Dia juga tidak memiliki hak untuk bersaing memperebutkan Heaven Roll. Semua kemuliaan keajaiban ini telah lenyap dalam sekejap. Ukulan seperti itu telah benar-benar menghancurkan Celestial Immortal Whitefeater. Banyak orang memandang Su Zemo, tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka. Sarjana yang tampaknya lemah ini adalah Celestial Immortal tingkat kelima, tetapi dia baru saja melepaskan kemampuan ilahi yang tiada taranya dan menyeret Celestial Immortal Whitefeater turun dari alasnya. Siapa orang ini? Dengan bakat seperti itu, dia seharusnya tidak menjadi siapa-siapa. Mengapa mereka tidak pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Di udara, Su Zemo juga mengingat proses melepaskan kecantikan sesaat baru saja. Biasanya, kecantikan sesaat bukanlah ancaman bagi Celestial Immortal Whitefeater. Tapi di jade clear jade manual, dia telah mengalami pembaptisan drum of dust dan drum of dust. Suara drum senja dan keindahan sesaat jelas memiliki beberapa kesamaan dalam hal dao. Jadi, selama beberapa hari terakhir, Su Zemo telah mencoba menggabungkan suara genderang senja menjadi keindahan sesaat. Namun, perpaduan dari dua kemampuan ilahi itu tidak sempurna. Setelah kekuatan kecantikan sesaat turun, suara genderang senja bisa terdengar. Meski begitu, kombinasi dari dua kemampuan ilahi masih menghasilkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Reaksi Celestial Immortal Whitefeater sedikit lebih lambat, dan dia telah kehilangan ratusan ribu tahun hidupnya. Dia melepaskan beberapa kemampuan ilahi dan seni mistik secara berurutan sebelum sepenuhnya menghilangkan kekuatan kecantikan sesaat. Menurut dugaan Su Zemo, jika dua kemampuan ilahi dapat menyatu dengan sempurna, kekuatan kecantikan sesaat akan naik ke tingkat yang tak terbayangkan. Bahkan mungkin menyentuh tingkat kemampuan ilahi tertinggi. Pada saat itu, tidak peduli berapa banyak kemampuan ilahi yang dilepaskan Celestial Immortal Whitefeater, dia tidak akan mampu menahan dampak dari kecantikan sesaat. Kong Han, yang berada di bawah pedang Lin Luo, merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya. Jika kemampuan ilahi yang tak tertandingi ini mendarat padanya, bahkan jika dia memiliki sepuluh nyawa, itu tidak akan cukup. Su Zemo menarik nafas dalam-dalam. Melihat situasinya telah tenang, dia mengeluarkan roh primordial dari bandit penghancur tentara iblis dari tas penyimpanannya. Saya telah menggunakan teknik pencarian jiwa pada orang ini. Apakah dia benar atau salah? Secara alami akan ada opini publik. Semua orang bisa menjadi saksi. Saat Su Zemo berbicara, garis hitam muncul dari bola cahaya di tangannya dan memasuki jiwa pria berjanggut itu. Kong Han tampak gugup. Jika ingatan pria berjanggut itu terungkap, reputasi tentara kekaisaran akan menderita pukulan besar. Tepat pada saat ini, tekanan besar menyelimuti seperti awan gelap menekan kota, menyebabkan pikiran seseorang bergetar. Kekuatan ini. Su Zemo mengerutkan kening. Seorang ahli imortal sejati. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, Su Zemo melirik roh primordial di tangannya secara naluriah. Memang, karena invasi tekanan ini, teknik pencarian jiwa pada pria berjanggut itu telah gagal. Proses teknik pencarian jiwa rentan terhadap segala macam kecelakaan dan tidak dapat diganggu oleh kekuatan luar. Meskipun teknik pencarian jiwa gagal, roh primordial dari bandit penghancur tentara iblis sangat lemah dan aura hidupnya samar, tidak mungkin dia bisa bertahan. Pada akhirnya, rahasia dalam ingatan orang ini tidak dapat diungkapkan kepada publik. Tiba-tiba, rasa dingin menjalari tulang punggung Su Zemo. Seolah-olah dia telah menjadi sasaran oleh beberapa ahli yang menakutkan dan merasakan sensasi tusukan di punggungnya. Tanpa sadar, seorang pria dengan baju besi berat telah tiba dan berdiri di belakang Su Zemo dengan ekspresi dingin dan tatapan acuh-ta'acuh. Salam, Komandan Jiang. Prajurit tentara kekaisaran di sekitarnya berlutut dan menyapa dengan hormat. Salah satu komandan tentara kekaisaran kota Langfeng, Jiang Suanyo. Konghan menatap Su Zemo dengan ekspresi mengejek. Baginya, Su Zemo sudah menjadi orang mati. Melanggar ketertiban kota abadi dan menentang tentara kekaisaran di jalanan adalah kejahatan yang tak termaafkan. Tatapan dingin Jiang Suanyo menyapu Su Zemo, Lin Luo, dan orang-orang dari sekte cermin mistik. Suaranya tanpa emosi. Kami tidak bersalah. Orang-orang dari sekte cermin mistis tidak dapat menahan tekanan dan juga berlutut di tanah, berteriak bahwa mereka tidak bersalah. Liang Yu panik dan buru-buru menjelaskan, Komandan, ini salah paham. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Kemudian, dia menelan ludah dan menunjuk Su Zemo dan Lin Luo tidak jauh. Itu mereka. Mereka menentang tentara kekaisaran. Tak satupun dari kita telah membuat langkah dari awal sampai akhir. Lin Luo mengerutkan bibirnya ketika dia mendengar itu. Dia secara alami sangat meremehkan reaksi Liang Yu. Namun, dia juga bisa memahami tindakan Liang Yu di bawah tekanan seperti itu. Ekspresi Jiang Suanyo acuh tak acuh dan tidak bergerak. Dia berkata, mereka berdua telah melakukan kejahatan, jadi tentu saja, sekte cermin mistik akan menanggung konsekuensinya bersama. Pada saat itu, Su Zemo dengan tenang mengeluarkan token sekte dari tas penyimpanannya dan perlahan menggantungnya di pinggangnya. Jiang Suanyo meliriknya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Akademi Qian Kun. Jiang Suanyo bergumam pelan. Beberapa dewa surga mungkin tidak mengenali simbol Akademi Qian Kun, tetapi sebagai dewa sempurna dan komandan kota Lang Feng, dia secara alami tahu tentang Akademi Qian Kun. Su Zemo berkata dengan suara yang dalam, saya Su Zemo dari Akademi Qian Kun di domain abadi cakra wala ilahi. Ini memang kesalahpahaman. Jenderal Kong memfitnah kami sebagai bandit iblis dan itulah mengapa kami memiliki konflik. Pertarungan saya dengan Heaven Immortal Bayu hanyalah pertandingan sparing antara orang-orang dengan tingkat kultivasi yang sama. Sebagai imortal sempurna, Komandan Jiang, apakah Anda akan ikut campur dalam masalah ini? Jiang Suanyo mengutup dalam hatinya. Meskipun Akademi Qian Kun tidak berada di domain abadi yuksiau, itu adalah salah satu dari empat sekte abadi cakra wala ilahi dan merupakan sekte tingkat langit dengan fondasi yang kuat. Sarjana berjubah hijau di hadapannya telah mengungkapkan identitasnya. Dia harus menjadi murid sekte dalam dari Akademi Qian Kun dan tidak bisa menjadi bandit iblis. Sebagai imortal yang sempurna, secara alami tidak pantas baginya untuk bergerak di depan semua orang tanpa alasan yang cukup. Kalau tidak, itu pasti akan menarik kritik tanpa akhir. Jiang Suanyo diam-diam kesal. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan membunuh anak ini saat dia muncul barusan dan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Tatapan Jiang Suanyo bergeser dan mendarat di Lin Luo yang tidak jauh. Hatinya bergerak dan dia berkata dengan dingin, karena kamu adalah murid dari Akademi Qian Kun, aku tidak akan menentangmu untuk saat ini. Namun, wanita ini menyandera umum kotaku dan pantas untuk mati. Dia juga murid Akademi. Suzimo tahu bahwa Lin Luo tidak ingin mengungkapkan identitasnya dan berkata dengan tergesa-gesa. Apakah begitu? Jiang Suanyo mencibir dan berkata, Tunjukkan token sekte Anda. Lin Luo tampak bermasalah. Dia tidak memiliki token sekte Akademi Qian Kun. Tepat ketika dia ragu-ragu, niat membunuh Jiang Suanyo melonjak. Dia tiba di samping Lin Luo secara instan dan berteriak, Be asteris touch, mati. Berdebur. Jiang Suanyo menyerang dan sinar pedang melintas, tiba secara instan. Itu adalah serangan dari Perfected Immortal dan itu sangat cepat. Bahkan Suzimo tidak bisa bereaksi tepat waktu. Tiba-tiba, Lin Luo mengambil langkah ke samping dan sembilan pola persegi misterius tampaknya muncul di bawah kakinya, menghindari serangan pedang dengan lebar rambut. Gumpalan rambut hitam jatuh bersama dengan sinar pedang. Hidupnya tergantung pada seutas benang. Wajah Lin Luo pucat karena takut melarikan diri dari kematian. Itu adalah serangan dari Immortal yang disempurnakan dan itu lebih seperti serangan diam-diam. Jika bukan karena teknik gerakan yang diajarkan ibunya, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Jiang Suanyo tidak terus mengejar serangan pedang itu. Sebaliknya, dia menatap kaki Lin Luo dan mengerutkan kening. Domen abadi King Kiao, keluarga Lin. Bab 2423 Jiang Suanyo diam-diam terkejut. Gadis ini jelas telah merilis sembilan langkah halus istana. Legenda mengatakan bahwa teknik gerakan ini berasal dari tirk kuno. Setiap langkah diperhitungkan dengan cermat dan mengandung misteri langit dan bumi. Kecepatan teknik gerakan ini tidak cepat, dan langkahnya juga tidak besar. Namun, itu bisa menemukan peluang sekilas untuk bertahan hidup. Terlebih lagi, ketika teknik gerakan semacam ini dilepaskan, tidak ada sedikitpun kepanikan dan ketergesaan. Sebaliknya, sepertinya dia sedang berjalan santai di halaman, dan posturnya anggun. Ada juga legenda bahwa tirk yang menciptakan teknik gerakan ini adalah seorang wanita. Sembilan langkah halus istana, telah hilang selama bertahun-tahun, tetapi telah muncul kembali di alam surga dalam kehidupan ini. Itu dikendalikan oleh raja abadi dari alam mistik King Kiao, dan tidak ada orang lain yang memiliki kesempatan untuk mengolahnya. Siapa raja abadi Linglong bagimu? Jiang Suanyo bertanya dengan cemberut. Itu bukan urusanmu. Lin Luo baru saja melakukan perjalanan ke gerbang neraka, dan dia masih memiliki rasa takut yang tersisa di hatinya. Secara alami, dia membalas dengan marah. Jiang Suanyo mendengus tetapi tidak berani bertindak gegabuh lagi. Jika gadis ini terkait dengan raja abadi Linglong, statusnya akan jauh lebih tinggi daripada murid sekte dalam dari Akademi Kian Kun. Komandan Jiang, Anda boleh mundur. Pada saat ini, suara lain terdengar. Tubuh Jiang Suanyo bergetar saat mendengar suara itu. Dia tampak sedikit takut dan dengan cepat setengah berlutut ke arah suara itu dan membungkuk. Salam, Tuan Kota. Di langit tidak jauh, seekor bangau besar terbang. Di belakang bangau, seorang pria berambut panjang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tampan dan memiliki aura yang luar biasa. Hiasan rambut, dada, dan pinggang pria itu dihiasi dengan beberapa ornamen batu giyok, yang membuatnya terlihat tidak biasa. Su Zimo juga menilai dia. Pria ini tidak terlihat sangat tua, tetapi tidak terduga bahwa dia telah mencapai posisi penguasa kota. Meskipun dia juga seorang imortal yang disempurnakan, ranah dan auranya jelas jauh lebih unggul dari Jiang Suanyo. Hanya ada lima kota abadi di seluruh alam mistis Yuxiao. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya orang ini untuk menjadi penguasa kota salah satu kota abadi dan memimpin sekelompok dewa sempurna. Dia Song Xuan, penguasa kota-kota Lang Feng. Lin Luo mengirim transmisi rasa ilahi ke Su Zimo. Su Zimo bertanya, Kamu kenal dia? Lin Luo berkata, Aku pernah bertemu dengannya sekali. Dia pernah bertarung dengan saudaraku, dan mereka seimbang. Dia salah satu lawan saudaraku di True Immortal Ranking di konferensi alam abadi sembilan awan. Su Zimo diam-diam mengangguk. Selamat datang, adik Lin Luo. Mengapa Anda tidak memberitahu kami sebelumnya bahwa Anda akan datang? Song Xuan berdiri di atas bangau dan menggelengkan kepalanya. Untungnya, kamu tidak terluka. Kalau tidak, aku tidak akan tahu bagaimana menjelaskan diriku sendiri jika aku bertemu saudaramu lagi. Song Xuan memandang Lin Luo dengan ekspresi mencela, tetapi nadanya lembut, seperti angin musim semi. Lin Luo juga tersenyum manis dan berkata, Kami baru saja melewati kota Langfeng, kami akan segera pergi. Ini adalah pesta persik keabadian dan keajaiban dari lima kota berkumpul di sini. Sebagai tuan kota, kakak senior Song pasti sangat sibuk, jadi saya tidak ingin mengganggu Anda di kediaman Anda. Tapi saya tidak mengharapkan kesalahpahaman terjadi segera setelah kami memasuki kota. Sebagai putri Ren Huang, jawaban Lin Luo cukup sopan. Baru saja, ketika hidup mereka dipertaruhkan, dia hanya menepisnya dan tidak berniat untuk melanjutkan masalah ini. Tatapan Song Xuan mendarat di Jiang Suanyo, Kong Han, dan yang lainnya. Ekspresinya menjadi gelap dan dia berteriak, Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kong Han membuka mulutnya dan ingin berdebat. Di sisi lain, Jiang Suanyo sangat menentukan. Dia segera membungkuk dan berkata, Saya tahu kesalahan saya. Tolong hukum saya, tuan kota. Kong Han dengan cepat berlutut dan tidak berani mengatakan sepatah katapun. Bagus kalau kamu tahu kesalahanmu. Song Xuan menganggup dan berkata, Untungnya, adik Lin Luo tidak terluka. Kamu tidak membuat kesalahan besar. Jika tidak, itu tidak akan cukup bahkan jika Anda menggunakan hidup Anda untuk membayar. Kamu terlalu baik, kakak senior Song. Lin Luo tersenyum dan berkata, Su Zimo memandang dingin dari samping dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun tuan kota-kota Lang Feng berbicara dengan kasar dan baik, Dia sebenarnya hanya bersikap lembut dan menghukum mereka dengan tiga cangkir anggur. Semua orang dari mirror mistik sek tercengang dan tercengang. Selama periode waktu ini, mereka telah mengalami pasang surut yang tak terbayangkan. Mereka berada di ambang hidup dan mati, terus-menerus menguji satu sama lain. Liang Yu akhirnya memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan Su Zimo dan Lin Luo. Tanpa diduga, dalam sekejap mata, Mereka berdua tampaknya telah menjadi tamu terhormat dari penguasa kota-kota Lang Feng. Tatapan Song Xuan menyapu dan mendarat di Celestial Immortal Bai Yu yang bingung dan sedih. Dia mengerutkan kening secara naluriah. Dia hampir tidak mengenali orang ini pada pandangan pertama. Ada apa dengannya? Song Xuan bertanya dengan suara yang dalam. Sebagai Celestial Immortal nomor satu di kota Lang Feng, Celestial Immortal Bai Yu adalah seseorang yang sangat dia hormati dan memiliki kesempatan untuk memperebutkan tiga tempat teratas di Heaven Roll. Jika tidak ada yang salah, dia pasti akan bisa melangkah ke alam diri sejati dan menjadi abadi yang sempurna. Bagaimana dia berakhir dalam keadaan seperti itu di mana umurnya hampir habis? Itu dia. Jenderal Kong Han melompat keluar dengan tergesa-gesa dan menunjuk ke arah Su Zimo yang tidak jauh. Dia adalah orang yang melukai rekan Daois Bai Yu ke negara ini. Song Xuan memandang Su Zimo dengan ekspresi tenang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jadi, kamu adalah murid Akademi Kiankun. Langkah yang bagus. Sikap Song Xuan terhadap Su Zimo jelas jauh lebih dingin daripada Lin Luo. Tuan kota, masalah ini. Kong Han bertanya dengan cara menyelidik. Merasa bahwa suasananya tidak benar, Lin Luo berkata dengan tergesa-gesa. Baru saja, Su Zimo dan Celestial Immortal Bai Yu bertarung dengan adil tanpa ada yang mengganggu. Hem. Song Xuan menganggup dan berkata dengan suara rendah, karena itu pertarungan yang adil, itu berarti keterampilan Bai Yu lebih rendah. Tidak ada orang lain yang bisa disalahkan untuk ini. Mengingat statusnya, murid sekte dalam Akademi Kiankun bukanlah apa-apa baginya. Bahkan jika dia membunuhnya, tidak akan ada terlalu banyak masalah. Namun, jika dia menyerang peringkat lima Celestial Immortal di depan semua orang tanpa alasan apapun, itu pasti akan menjadi penyebab gosip dan kritik. Kalian berdua, tolong ikuti aku. Song Xuan melambaikan tangannya. Lin Luo memandang Su Zimo dan sedikit mengangguk. Sekarang setelah identitas mereka terungkap, tentu saja tidak perlu dirahasiakan. Keduanya melompat ke udara dan mendarat di belakang Bango Raksasa. Song Xuan mengetuk ringan dengan kakinya. Bango mengepakkan sayapnya dan melesat pergi. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi titik cahaya dan menghilang dari pandangan semua orang. Sekarang setelah masalah selesai, para pembudidaya yang menonton di jalan panjang secara bertahap juga bubar. Liang Yu dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tidak memutuskan hubungan dengan Su Zimo dan memutuskan hubungan dengan mereka sebelumnya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bepergian dengan penguasa kota-kota Lang Feng sekarang. Saat itu, tentara kekaisaran yang awalnya berada di sekitar mereka mengepung mereka sekali lagi. Memimpin mereka adalah Kong Han. Liang Yu terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa, Jenderal Kong Han, apa yang kamu lakukan? Hanya sekarang, itu semua salah paham. Kami bukan bandit iblis. Huff. Kong Han mencibir, ini adalah kesalahpahaman dengan mereka berdua, tetapi tidak dengan kalian. Tangkap mereka semua dan bawa mereka kembali ke penjara bawah tanah. Saya ingin menginterogasi mereka secara pribadi. Kali ini, dia dipenuhi dengan kemarahan. Dia hampir mati di tangan Lin Luo dan tidak punya tempat untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Lebih jauh lagi, orang-orang dari mirror mistik sekemungkinan besar menduga bahwa mereka berkolusi dengan Vien Bandit. Terlebih lagi dia tidak bisa membiarkan mereka pergi. Bab 2424. Bangau bermah kota merah sangat cepat. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, itu membawa mereka bertiga ke puncak istana yang megah dan dengan cepat turun. Mereka dikelilingi oleh taman dengan jalan batu yang berkelok-kelok, pohon-pohon tua yang menghijau, bambu hijau, dan tanaman merambat. Kemanapun mereka melihat, itu penuh vitalitas dan hijau. Pemandangan itu menyenangkan. Song Suan memimpin mereka berdua melewati taman. Mereka bisa melihat gunung dan halaman buatan, gemericik air, dan kadang-kadang, ikan dengan sisi kemas melompat keluar dari danau. Itu jelas bukan ikan biasa. Segera, mereka bertiga datang ke halaman. Song Suan tersenyum dan berkata, ini adalah pesta persik keabadian sekarang. Ini adalah peristiwa langka di alam mistis surga Giyok. Pada saat itu, akan ada kompetisi di daftar surga. Mengapa Anda tidak beristirahat di sini selama beberapa hari? Su Zimo dan Lin Luo saling memandang. Mereka bisa melihat pikiran satu sama lain dan tidak bisa menahan cemberut. Song Suan tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Ini adalah istana gubernur kota. Tidak akan ada bahaya, Anda dapat yakin. Lin Luo tersenyum dan berkata, terima kasih, kakak senior Song. Namun, kami memiliki masalah lain untuk diperhatikan. Kami ingin pergi dengan formasi teleportasi di kota Langfeng. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Song Suan berkata, jika kamu pergi hari ini, sepertinya aku mengabaikanmu dan tidak menjadi tuan rumah yang baik. Setelah jeda singkat, Song Suan memandang Lin Luo dan berkata, selain itu, saya telah membudidayakan pohon persik darah yang langka. Persik darah akan segera matang. Meskipun tidak sebagus persik abadi istana surga Giok, itu masih kelas atas yang langka. Saya ingin mengundang broter Lin Lei untuk mencicipinya. Ketika pesta persik keabadian berakhir, kamu dan saudara perempuanmu bisa pergi bersama. Jantung Lin Luo berdetak kencang, dan dia dengan cepat bertanya, apakah kakakku juga datang? Song Suan berkata, saya sudah mengirimkan undangan. Itu akan segera tiba. Lin Luo menundukkan kepalanya sedikit dan ragu-ragu. Jauh dilubuk hatinya, dia benar-benar ingin kembali ke alam surgawi-surga hijau sesegera mungkin. Tapi sekarang, sulit baginya untuk menolak kebaikan Song Suan. Baik. Lin Luo ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dengan enggan setuju. Su Zimo tetap diam di samping. Dia merasa ada sesuatu yang salah dengan penguasa kota-kota Langfeng, tetapi dia tidak bisa meletakkan jarinya di sana. Su Zimo tetap tenang dan tenang. Di bawah pengaturan Song Suan, dia untuk sementara menetap dengan Lin Luo. Song Suan menenangkan Su Zimo dan Su Li, lalu meninggalkan tempat di Immortal Cran. Dia mengeluarkan beberapa jimat pesan dari tas penyimpanannya dan mengirimnya keluar. Setelah merenung sebentar, Song Suan bergerak dan tiba di barisan teleportasi di sudut timur Laut City Lord Manor. Dia mengaktifkan susunan teleportasi dan menghilang dari kota Langfeng. Ibu kota Giyok Putih di langit memiliki lima kota dan dua belas menara. Yang disebut dua belas menara bukanlah menara yang sebenarnya. Mereka lebih seperti istana megah, itulah sebabnya beberapa orang menyebut mereka dua belas istana. Pada hari ini, susunan teleportasi di istana ketujuh berkedip dan sesosok muncul. Itu adalah Song Suan dari kota Langfeng. Salam, Tuan Kota. Ketika penjaga melihat Song Suan, dia membungku untuk menyambutnya. Salah satu dari mereka bertanya, Mengapa kamu di sini, Tuan Kota? Saya ingin menyapa guru. Song Suan berkata dengan suara yang dalam. Salah satu penjaga menjawab, Tuan Istana sedang mengasingkan diri dan kami tidak berani mengganggunya. Tuan Kota, tolong. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Song Suan melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan memotongnya. Bawa aku ke istana. Aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Para penjaga saling memandang. Salah satu dari mereka membawa Song Suan ke kedalaman Istana Ketujuh. Setelah sekian lama. Di kedalaman Istana Ketujuh, sebuah suara serak terdengar. Apa yang terjadi? Mengapa Anda mengganggu pengasingan saya? Tolong maafkan saya, guru. Song Suan berlutut di tanah dan berkata, Putri Raja Perang, Lin Luo, dan Dewa Surgawi lainnya sekarang berada di kota Langfeng. Saya telah membuat keputusan untuk menahan mereka di sini. Oh. Tuan Istana Ketujuh bergumam. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, Lanjutkan. Song Suan berkata, Raja Perang terluka parah dan sekarang lumpuh. Kerajaan Alam Abadi King Kiau telah berada dalam situasi genting selama bertahun-tahun, dengan masalah internal dan eksternal. Sekarang, Raja Abadi Linglong tidak bisa melakukan apapun pada saat yang bersamaan. Dia hanya bisa tinggal di sisi Raja Perang dan menjaga negara-negara yang berperang. Hanya dengan begitu dia hampir tidak bisa menjaga negara-negara yang berperang agar tidak runtuh. Kamu benar. Tuan Istana Ketujuh berkata, ribuan tahun yang lalu, untuk beberapa alasan, Linglong tiba-tiba meninggalkan kerajaan untuk jangka waktu tertentu. Meskipun itu tidak lama, pemberontakan pecah di kerajaan. Untungnya, Linglong kembali tepat waktu untuk memadamkan pemberontakan dan mengusir musuh yang kuat. Namun demikian, setelah pertempuran ini, negara-negara yang berperang menderita kerugian besar dan menderita kerugian besar. Tangan kanan Linzhan dan Linglong juga terbunuh dalam pertempuran ini. Setelah jeda singkat, penguasa Istana Ketujuh tertawa dan berkata, He he. Setelah ini, Linglong tidak pernah meninggalkan Istana Kerajaan-Kerajaan Perang. Song Xuan juga tertawa dan berkata, Jadi, selama Raja Abadi Linglong dapat meninggalkan Istana Kerajaan-Kerajaan Perang lagi, Kerajaan Perang akan jatuh. Iya. Tuan Istana Ketujuh berkata, Di alam Abadi Kingkiau, Kerajaan Surgawi lainnya telah mengincar Kerajaan Perang dengan tamak dan ingin membaginya. Ini adalah kesempatan bagus. Selama saya berhubungan dengan Raja Surgawi itu, saya akan bisa mendapatkan banyak manfaat bahkan jika masalah ini berhasil. Song Xuan berkata, Tepat. Raja Perang dan Raja Abadi Linglong berasal dari keluarga rendah. Gagasan tentang kesetaraan antara alam atas dan alam bawah seharusnya sudah dihancurkan sejak lama. Bahkan di dalam kerajaan perang, banyak ahli menentang mereka. Apa rencanamu? Tuan Istana Ketujuh bertanya. Song Xuan berkata dengan sungguh-sungguh, Aku sudah meninggalkan Lin Luo di kota Lang Feng dan mengirim orang untuk menjaganya. Dia tidak punya kesempatan untuk pergi. Sebentar lagi, saya akan mengirim pesan ke Lin Lei. Dia tahu bahwa saudara perempuannya bersama saya, jadi dia pasti akan bergegas. Pada saat itu, aku akan mencari alasan untuk menahan mereka di sini. Aku tidak percaya Raja Surgawi Linglong akan membiarkan mereka mati. Selama Raja Abadi Linglong muncul di kota Lang Feng, kekuatan utama alam abadi King Kiao dapat meluncurkan serangan ke kerajaan pertempuran. Pada saat itu, mereka akan bergabung dengan para ahli kerajaan pertempuran, dan kerajaan pertempuran. Akan dihilangkan. Namun, jika Peri Linglong muncul di kota Lang Feng. Pada titik ini, Song Xuan berhenti. Jangan khawatir. Tuan Istana Ketujuh berkata dengan acu-ta'acu, Jika Raja Abadi turun ke kota Lang Feng, saya akan segera merasakannya. Pada saat itu, dengan beberapa dari kami para kepala istana yang bekerja sama, Peri Linglong tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia memiliki sembilan langkah halus istana. Tuan itu bijaksana. Song Xuan buru-buru tersanjung. Ini adalah rencana yang bagus. Tuan Istana Ketujuh berkata, Kembalilah dan buat pengaturannya. Saya juga akan memberitahu Raja Abadi dari alam abadi King Kiao dan menunggu waktu untuk bertindak. Ingat, tidak boleh ada kesalahan dalam hal ini. Lakukan dengan baik. Jika berhasil, itu akan menjadi pahala yang besar. Song Xuan tampak bersemangat dan percaya diri. Dia berkata dengan tegas, Sifu, jangan khawatir. Saya akan mempertimbangkan setiap aspek dan menghilangkan semua variabel. Oh, benar. Tuan Istana Ketujuh tiba-tiba berkata, Kamu baru saja mengatakan bahwa ada orang lain di samping Lin Luo. Dia adalah. Song Xuan tidak peduli dan berkata, Orang ini adalah murid Akademi Alam Semesta Cakra Wala Ilahi. Dia hanya surga tahap kelima abadi. Dia tidak akan dapat menyebabkan masalah. Hmm, bagus. Bab 2425 Kota Langfeng, Kediaman Tuan Kota Di sebuah ruangan di halaman, Su Zimo dan Lin Luo sedang beristirahat dengan mata tertutup. Namun, ada sedikit kesedihan di mata Lin Luo, seolah-olah dia merasa tidak nyaman. Tak lama, Su Zimo tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan lembut, Ada yang tidak beres. Tuan Kota tampaknya terlalu sopan kepada kita. Lin Luo berbalik juga dan sepertinya menyadari sesuatu. Itu benar. Aku hanya bertemu dengannya sekali Dan aku tidak pernah mendengar kakak menyebutkan apapun tentang hubungan kita. Ayo kita keluar dan melihat-lihat. Setelah mengatakan itu, Su Zimo berdiri dan berjalan keluar dari pintu. Lin Luo dengan cepat mengikuti di belakangnya. Saat mereka berdua berjalan keluar dari ruangan, Mereka merasakan bahwa ada banyak pembudidaya yang menjaga perimeter halaman. Ketika mereka tiba di pintu masuk halaman, Su Zimo melihat seorang pria berbaju besi dengan tangan disilangkan Dan punggungnya menghadap mereka. Orang itu berbalik perlahan, Itu adalah Jiang Suanyo, Salah satu komandan kota Langfeng. Kalian berdua mau kemana? Jiang Suanyo bertanya. Su Zimo memiliki ekspresi tenang saat dia menjawab dengan santai, Ini adalah pertama kalinya kami di kota Langfeng, Jadi kami akan berjalan-jalan. Betul sekali. Jiang Suanyo menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, sebelum Su Zimo dan Lin Luo bisa pergi jauh, Mereka menyadari bahwa Jiang Suanyo mengikuti di belakang mereka dengan sekelompok pengawal kekaisaran. Sesaat kemudian, Su Zimo tiba-tiba berhenti dan berbalik, Tersenyum lembut pada Jiang Suanyo. Komandan Jiang, Anda memiliki posisi penting. Anda tidak perlu repot dengan kami. Kami hanya melihat-lihat. Jiang Suanyo menjawab, Tuan kota telah menginstruksikan saya untuk membawa orang-orang untuk melindungi kalian berdua Karena Anda adalah tamu dari domain abadi Yuxiao. Tidak ada yang harus terjadi pada Anda. Lin Luo mencibir secara internal dan tidak bisa tidak bertanya, Bahaya apa yang bisa ada di kota Langfeng. Tidak ada yang mutlak, untuk berjaga-jaga. Jiang Suanyo berkata tanpa ekspresi. Sepertinya dia tidak melindungi mereka. Sebaliknya, dia menjaga mereka. Meskipun Su Zimo dan Su Yu tahu ini, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Bahkan jika mereka melepaskan semua kepura-pura keramahan di tempat, itu akan sia-sia. Jiang Suanyo adalah imortal yang sempurna. Bahkan jika mereka berdua bergabung, mereka tidak akan cocok untuknya. Belum lagi, ada sekelompok pengawal kekaisaran di sekitarnya. Su Zimo dan Jiang Suanyo berjalan-jalan di sekitar kota Langfeng. Dengan Jiang Suanyo dan tentara kekaisaran lainnya menjaga mereka, tidak ada yang berani mendekati mereka. Mereka sudah lama tinggal jauh. Dalam keadaan seperti itu, mereka berdua tidak berminat untuk berjalan-jalan dan kembali ke halaman lebih awal. Apa yang Jiang Suanyo inginkan? Lin Luo kembali ke kamarnya. Dia sangat marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, perlindungan macam apa ini? Dia jelas memata-matai kita. Aku khawatir ini adalah niat Song Suan. Su Zimo memejamkan mata dan merasakan untuk waktu yang lama sebelum dia perlahan berkata, Jiang Suanyo bukan satu-satunya imortal sempurna di dekat halaman ini. Seharusnya ada lebih dari 10. Petik 2. Meskipun indera ilahinya tidak dapat mendeteksi dewa asli ini, panca indera kinglian tajam dan pikiran spiritualnya menakutkan. Dia samar-samar bisa menangkap selusin aura kuat yang samar-samar terlihat. Dia mengatur begitu banyak dewa sempurna. Lin Luo diam-diam khawatir dan bergumam dengan ekspresi muram, apa sebenarnya yang coba dilakukan Song Suan? Su Zimo berkata dalam-dalam, dengan lebih dari 10 dewa sempurna yang menjaga di dekatnya, saya khawatir itu tidak sesederhana pengawasan. Ini lebih seperti penjara. Hukuman penjara. Ekspresi Lin Luo berubah seolah dia mengingat sesuatu. Dia buru-buru mengeluarkan jimat pesan dari tas penyimpanannya dan berbisik, aku harus mengirim pesan ke kakak untuk memberitahunya agar tidak datang. Meskipun Lin Luo belum memahami niat Song Suan, dia sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan ingin menghentikan Lin Lei untuk datang. Aku khawatir itu tidak berguna. Su Zimo menggelengkan kepalanya sedikit. Jika Song Suan benar-benar bermaksud memenjarakan kita, dia secara alami akan memutuskan saluran komunikasimu dengan dunia luar. Cukup benar. Lin Luo diam-diam melemparkan seni Dharma dan merobek jimat pesan. Isi jimat itu berubah menjadi bola cahaya yang tidak luput dari kehampaan. Sebaliknya, itu melayang di dalam ruangan. Tak lama, itu menghilang. Lin Luo mengepalkan tinjunya secara naluriah. Dia khawatir dan bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Pasti ada semacam formasi susunan pembatasan di sekitar halaman yang bisa mengisolasi transmisi pesan. Tidak ada solusi untuk itu. Bahkan jika mereka meninggalkan halaman, mereka akan berada di bawah pengawasan Jiang Suanyo dan Dewa Sempurna lainnya. Bahkan jika Lin Luo bisa mengeluarkan jimat pesan, itu akan terputus dan dia tidak akan bisa mengirim pesan. Su Zimo, di sisi lain, agak tenang. Di tas penyimpanannya, masih ada Leontine Giok teleportasi yang diberikan kepadanya oleh Patriarch Academy. Itulah caranya mundur dan mengandalkan. Bahkan jika Song Xuan hadir, selama dia menghancurkan Leontine Giok teleportasi, dia akan dapat meninggalkan tempat ini bersama Lin Luo dan kembali ke Akademi Qiankun, apalagi selusin Dewa Sempurna. Pada saat itu, Lin Luo dapat menggunakan susunan teleportasi Akademi untuk kembali ke alam mistik King Kiao. Leontine Giok teleportasi adalah ukuran yang menyelamatkan jiwa. Kecuali itu benar-benar diperlukan, dia secara alami tidak akan segera mengeluarkannya. Su Zimo hendak memberitahu mereka tentang hal itu untuk menghibur Lin Luo ketika Lin Luo tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara rendah, ayo keluar dan menguji air lagi. Kita akan mengatakan bahwa kita akan pergi ke barisan teleportasi di kota dan lihat apa reaksi Jiang Suanyo. Lin Luo masih tidak mau mempercayainya dan masih memegang secerca harapan. Baik. Su Zimo menganggup dan meninggalkan ruangan bersama Lin Luo. Mereka tiba di pintu masuk halaman. Jiang Suanyo, yang tidak jauh, segera menyapa mereka dengan ekspresi dingin. Dia bertanya, ke mana kalian berdua pergi? Di mana susunan teleportasi di kota? Lin Luo bertanya langsung. Tatapan aneh melintas di mata Jiang Suanyo, tapi dengan cepat menghilang. Dia berkata dengan tenang, ini adalah pesta persik Saturnus sekarang dan waktunya spesial. Susunan teleportasi di kota ditutup sementara dan tidak dapat digunakan. Setelah mendengar ini, Lin Luo tidak lagi ragu. Mereka telah ditempatkan di bawah tahanan rumah oleh Song Suan. Jiang Suanyo berkata, kompetisi daftar surga langit-langit Mystic Realm, yang terjadi setiap seratus ribu tahun sekali, sedang berlangsung di pesta persik Saturnus. Jika anda berdua tertarik, saya dapat menemani anda untuk melihatnya. Tidak tertarik. Lin Luo menjawab dengan dingin. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Su Zimo dan Lin Luo berbalik dan berjalan menuju kamar mereka. Jiang Suanyo melihat punggung mereka dengan ekspresi mengejek. Dia mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan keras, Tuan Kota berkata bahwa jika kalian berdua tidak tertarik pada pesta persik Saturnus, kamu juga dapat pergi ke pesta persik darah. Tuan Kota telah memelihara pohon persik darah yang bermutasi selama ini. Buahnya akan matang. Jika kalian berdua tertarik, aku bisa membawamu ke sana untuk melihatnya. Ini kesempatan langka. Huff. Petik 2. Lin Luo mengejek dengan dingin dan terus berjalan. Dia khawatir tentang keluarganya, jadi dia tidak berminat untuk mengunjungi pohon persik. Namun, jantung Suzimo berdetak kencang. Dia mengerutkan kening dan secara bertahap berhenti berjalan. Dia menyipitkan matanya dan ekspresinya tidak pasti. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Apa yang salah? Lin Luo bertanya secara naluriah ketika dia melihat ekspresi aneh Suzimo. Suzimo mengabaikannya. Dia perlahan berbalik dan menatap Jiang Suanyo, yang tidak jauh. Dia tersenyum dan bertanya, Komandan Jiang, ada apa dengan pohon persik darah yang Anda sebutkan? Jiang Suanyo tidak terlalu memikirkannya. Dia berkata, pohon persik surgawi ini awalnya adalah bibit abadi bermutu tinggi. Setelah dipelihara oleh darah roh persik humanoid, pohon persik surgawi mengalami transformasi lengkap dan berevolusi menjadi pohon bermutasi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pohon persik darah ini adalah satu-satunya di alam surga atau bahkan alam atas. Jiang Suanyo mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan bangga, dia tidak menyadari bahwa ekspresi Suzimo berangsur-angsur menjadi gelap. Bab 2426 Lin Luo sama sekali tidak tertarik dengan pohon persik darah. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa ketika dia melihat ekspresi aneh Suzimo. Dia mengamati dengan tenang dari samping. Suzimo menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia menutup matanya dan menarik nafas dalam-dalam. Ekspresinya dengan cepat kembali normal. Dia telah memikirkan kemungkinan, tetapi dia belum memastikannya. Suzimo bertanya, Komandan Jiang, apa roh persik berbentuk manusia yang Anda sebutkan barusan? Bagaimana itu bisa membuat tunas abadi pohon persik berevolusi lagi? Jiang Suanyo berkata, sejak zaman kuno, pohon persik jarang mengambil bentuk manusia karena karakteristiknya yang unik. Ini tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasi mereka. Tapi pohon persik ini pasti mendapatkan semacam pertemuan kebetulan atau mewarisi semacam seni kultivasi yang memungkinkannya mengambil bentuk manusia sesuka hati. Itu sebabnya Tuan Kota menyebutnya, roh persik. Lin Luo secara bertahap menyadari. Dia mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, pohon persik ini telah mendapatkan perasaan dan bahkan dapat mengambil bentuk manusia. Tidak ada bedanya dengan manusia. Song Xuan menggunakan darahnya untuk memelihara pohon persik lainnya. Bukankah itu terlalu kejam? Ha? Jiang Suanyo terkekeh dan berkata dengan nada menghina, roh persik ini hanya naik dari dunia yang lebih rendah. Ini rendah. Tuan Kota sangat memikirkannya dengan memberikannya kesempatan ini. Ini juga hadiah dari Tuan Kota. Pada titik ini, Su Zimo tidak lagi ragu. Dia telah mendengar Song Xuan menyebutkan pohon persik darah sebelumnya, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya memikirkan Momo setelah mendengar Jiang Suanyo menyebutkannya. Momo telah naik sejak lama, bahkan sebelum tubuh utama. Tapi tidak ada berita tentang dia selama ini. Bagaimanapun, alam abadi awan ke-9 dan seluruh alam surgawi terlalu luas. Selain itu, alam surgawi hanyalah salah satu dari 3.000 alam. Su Zimo mengira Momo adalah monster dan mungkin naik ke grid wastelen realm. Tapi barusan, dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan lain. Ada pohon persik abadi di alam abadi surga Giyok yang mengumpulkan kiesensi surga dan bumi. Di alam abadi ini di mana pohon persik ada di mana-mana, daya tarik untuk Momo bahkan lebih jelas. Momo memiliki kemungkinan tertinggi untuk naik ke alam abadi surga Giyok. Naik dari alam bawah itu rendah. Ekspresi Lin Luo berubah dingin. Jiang Suanyo mengangkat alisnya sedikit seolah-olah dia baru saja mengingat bahwa orang tua Lin Luo telah naik dari alam bawah. Dia menjelaskan, itu adalah kesalahan lidah. Tuan Kota melepaskan darahnya untuk memberi makan bibit persik abadi. Identitasnya di alam bawah hanyalah salah satu alasannya. Yang terpenting, roh persik adalah milik seseorang dari wilayah iblis. Orang-orang dari domain iblis. Lin Luo mengerutkan kening. Jiang Suanyo berkata, dalam beberapa tahun terakhir, iblis sejati bernama Araki Takeshi telah muncul di domain iblis. Pernahkah Anda mendengar tentang dia? Aku pernah mendengarnya. Lin Luo mengangguk. Berita pertempuran di domain iblis seribu tahun yang lalu telah menyebar ke seluruh alam surgawi. Namun, hampir tidak ada yang percaya rumor bahwa dia telah menghadapi sepuluh kesengsaraan surgawi, seorang diri menghancurkan satu juta tentara iblis yang kuat, dan membunuh empat iblis sejati di peringkat iblis sejati, termasuk iblis sejati tertinggi. Kedengarannya terlalu berlebihan dan telah melampaui akal sehat alam surgawi. Sembilan kesengsaraan surgawi adalah batas bagi The Ark Kuno untuk memasuki keadaan diri sejati. Bagaimana mungkin ada kesengsaraan surgawi ke-sepuluh? Para pembudidaya mendiskusikannya sebentar sebelum meletakkannya di belakang pikiran mereka. Jiang Suanyo melanjutkan, roh Persik mengakui bahwa dia berasal dari tempat yang sama dengan Araki Takeshi dan merupakan anak Dao Araki Takeshi. Sejak zaman kuno, makhluk abadi dan iblis tidak pernah hidup berdampingan. Tuan kota sudah berbelas kasih dengan tidak membunuh anak iblis Dao. Suzimo, yang telah lama terdiam, tiba-tiba bertanya, di mana pohon Persik Darah? Kenapa? Apakah kamu tertarik? Jiang Suanyo berkata, tidak hari ini. Pesta Persik Darah telah berakhir. Aku akan membawa kalian berdua ke sana besok. Baik. Suzimo menjawab dan berbalik untuk pergi. Pada saat dia kembali ke kamarnya, ekspresinya dingin dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat yang hampir memuntahkan. Lin Luo terkejut ketika dia melihat ekspresi Suzimo. Dia belum pernah melihat Suzimo mengungkapkan niat membunuh yang begitu menakutkan. Lin Luo merenung sejenak dan bertanya dengan nada menyelidik, mengapa? Apakah Anda tahu roh Persik? Ya. Suzimo menjawab dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Sesampainya di tempat tidur, dia mengambil posisi lotus dan menutup matanya dengan pikiran yang dalam. Rencana awalnya adalah meninggalkan tempat ini bersama Lin Luo menggunakan rencana giyok teleportasi yang diberikan kepadanya oleh Patriark Perguruan Tinggi jika situasinya memburuk. Tapi sekarang dia tahu bahwa Momo dipenjara dan sedang mengalami siksaan yang luar biasa, tidak mungkin dia bisa pergi hanya dengan Lin Luo. Namun, Song Suan akan menjadi tuan rumah pesta Persik Darah besok dan pasti akan ada banyak dewa sempurna yang hadir. Bahkan jika dia bisa melihat Momo, akan sulit baginya untuk menyelamatkan Momo. Tak perlu dikatakan, dia akan pergi dengan Lin Luo dan Momo di bawah pengawasan Song Suan dan dewa sempurna lainnya. Tubuh sejati King Lian hanyalah surga abadi tahap kelima dan kekuatannya terbatas dalam situasi ini. Selanjutnya, dia tidak hanya harus menyelamatkan Momo, dia juga harus menyelesaikan skor untuk Momo. Situasi hanya bisa diselesaikan jika tubuh sejati Wu Dao keluar. Biasanya, dua tubuh sejati berkultivasi secara terpisah dan tidak saling mengganggu. Sejak naik, meskipun tubuh asli King Lian telah menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak pernah berpikir untuk memperingatkan tubuh sejati Wu Dao. Namun, masalah ini melibatkan Momo dan sangat penting. Su Zimo tidak peduli dan memanggil tubuh sejati Wu Dao yang berada jauh di daerah iblis. Wilayah iblis, Sekte Tianhuang. Hem. Di ruang kultivasi rahasia, tubuh sejati Wu Dao tiba-tiba membuka matanya. Ada semburan cahaya ilahi di matanya, tetapi dengan cepat menghilang dan kembali normal. Apakah sesuatu terjadi pada Momo? Tubuh sejati Wu Dao bangkit dan mendorong pintu terbuka. Selama bertahun-tahun, dia telah menempat tubuh Wu Dao yang asli dan berada pada titik kritis dalam pengasingannya. Tubuh Wu Dao yang asli akan mencapai alam pencapaian besar. Namun, setelah menerima berita itu, tubuh sejati Wu Dao tidak ragu sama sekali. Dia memberikan kesempatan untuk menerobos dan pergi. Posisi Momo di hatinya sudah jelas. Pada malam itu bertahun-tahun yang lalu, ketika Daoyue mewariskan teknik Dao, Su Zimo tidak hanya melangkah ke jalur kultivasi, tetapi Momo juga mewarisi teknik Dao dan bergabung dengan jiwa Zui Feng, menjadi paranormal. Baginya, Momo tidak hanya seorang teman lama dari Sekte Tianhuang, tetapi juga seorang kerabat yang menyaksikannya melangkah ke jalur kultivasi dan menemaninya dalam kultivasinya hingga akhirnya dia naik. Su Zimo tidak ingin Momo menderita. Guru, ada apa? Di pintu ruang kultivasi rahasia, Sirius dikejutkan oleh niat membunuh dari tubuh sejati Wu Dao dan segera terbangun dengan kaget. Tubuh sejati Wu Dao melirik ke arah ruang kultivasi rahasia Feng Shantian. Dia merenung sebentar dan tidak membangunkannya. Menurut berita dari tubuh asli Qinglian, ada banyak dewa sempurna di kota Lang Feng, tetapi tidak ada Raja Abadi. Jika Feng Shantian pergi ke sana dan melepaskan kekuatan Raja Abadi, kemungkinan besar Raja Abadi dari 12 istana akan disiagakan. Pada saat itu, situasinya akan lebih sulit dikendalikan. Saya pergi keluar. Tubuh sejati Wu Dao berkata dan melesat ke kejauhan. Tak lama, dia tiba di formasi teleportasi Sekte Tianhuang dan mengaktifkannya. Segera, dia tiba di perbatasan wilayah Iblis dan wilayah Abadi Yuksiao. Formasi teleportasi antara wilayah Abadi Yuksiao saling berhubungan. Selama seseorang memiliki token Sekte dan kesadaran yang tercetak, seseorang dapat berteleportasi dengan bebas. Tubuh sejati Wu Dao berasal dari daerah Iblis dan tidak bisa langsung pergi ke formasi teleportasi di kota Lang Feng. Dia hanya bisa datang ke sini secara tidak langsung dan kemudian menuju ke kota Lang Feng. Bab 2427 Di kediaman tuan kota, Su Zimo dan Lin Luo memiliki malam yang sunyi dengan pikiran mereka sendiri. Keesokan paginya, langkah kaki terdengar dari luar. Su Zimo dan Lin Luo bertukar pandang sebelum berdiri dan berjalan keluar. Jiang Suanyo dan sekelompok penjaga tentara kekaisaran di bawahnya berdiri di pintu masuk. Silakan ikuti saya. Jiang Suanyo berkata dan memimpin. Su Zimo dan Su Zimo mengikuti di belakang dan berjalan sebentar di kediaman tuan kota sebelum tiba di depan istana raksasa. Desain istananya agak aneh. Itu dikelilingi di keempat sisinya dan berlubang di tengahnya. Dari luar, orang bisa melihat ujung pohon persik keabadian di tengah istana. Di bawah pimpinan Jiang Suanyo, Su Zimo dan Su Zimo melangkah ke istana. Olah itu ramai dengan kebisingan, dan itu sangat ramai. Sekilas, ada ribuan pembudidaya berkumpul di sini, dan mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Yang paling penting, ribuan pembudidaya memiliki aura yang kuat, semuanya adalah ahli imortal yang disempurnakan. Song Suan telah mengundang sebagian besar dewa sempurna dari lima kota untuk perjamuan persik darah kali ini, dan itu adalah pemandangan yang luar biasa. Bahkan jika ribuan ahli imortal yang disempurnakan tidak melakukan apapun di istana, mereka masih akan membentuk aura yang tak terlihat dan kuat. Jika surga abadi hadir, mereka pasti akan merasa bersalah dan malu. Penjaga tentara kekaisaran abadi surga di belakang Jiang Suanyo tidak berani melangkah maju sama sekali dan memiliki ekspresi ketakutan. Jiang Suanyo mencibir dalam hati dan memandang Suzimo dan Lin Luo di belakangnya, ingin melihat mereka membodohi diri mereka sendiri. Namun, dia sangat kecewa pada akhirnya. Lin Luo memiliki ekspresi tenang. Formasi semacam itu sepertinya tidak bisa mengintimidasinya. Jiang Suanyo memikirkannya. Bagaimanapun, Lin Luo adalah putri raja abadi dan telah berada di sisinya sepanjang tahun. Dapat dimengerti bahwa dia berpengetahuan luas, memiliki kemauan yang kuat dan hati dao yang stabil. Yang membuatnya bingung adalah mengapa Suzimo begitu tenang dan tenang. Meskipun anak ini berasal dari Akademi Kiankun, dia hanya seorang imortal surgawi tahap kelima dan murid sekte luar. Bisakah dia menangani situasi seperti itu? Pada saat ini, ada banyak pembudidaya berkumpul di sisi aulah. Mereka melihat pohon persik keabadian yang tinggi dan tebal di tengah aulah, dan mereka menunjuk ke sana sambil berdiskusi dengan penuh semangat dengan ekspresi bersemangat. Di garis depan kerumunan berdiri lima orang. Salah satunya adalah penguasa kota-kota Langfeng, Song Suan. Jiang Suanyo memimpin Suzimo dan Lin Luo ke arah itu. Melalui kerumunan, mereka dapat melihat bahwa pohon persik surgawi telah melahirkan banyak buah persik surgawi yang berlumuran darah. Mereka bergoyang sedikit dengan cara yang aneh. Terima kasih, Saudara Song, karena bisa mencicipi persik darah senogenik. Di antara kelimanya, pria di paling kiri mengenakan jubah biru. Rambut panjangnya menutupi bahunya, dan dia melambaikan kipas lipat giok di tangannya. Tidak masalah. Song Suan berkata, Tentu saja, aku tidak akan bisa menikmati spesies langkah seperti itu sendirian. Orang pertama yang kupikirkan adalah kalian berempat. Empat lainnya mengucapkan terima kasih sambil tersenyum. Lin Luo mengirim transmisi suara ke Suzimo dengan akal sehatnya. Empat lainnya adalah penguasa kota dari empat kota yang tersisa di Jaden Immortal Domain. Pria di paling kiri adalah penguasa kota-kota Kiong Hua. Orang-orang memanggilnya Tuan Muda Lantian. Pria jangkung di sebelah kanannya adalah City Lord of Hanging Fin City, Hong San. Yang di tengah adalah Song Suan. Wanita di sebelah kanan Song Suan adalah penguasa kota-kota Lilin Indah, Peri Nanyang. Pria kurus di paling kanan adalah City Lord of Skywall City, Gu Siu. Suzimo menganggup diam-diam. Jika dia tidak salah, lima penguasa kota ini seharusnya menjadi lima dewa sempurna yang paling kuat di Domain Abadi Jaden. Menurut posisi mereka, Song Suan harus menjadi pemimpin dari lima Tuan Kota. Lima penguasa kota dari Domain Abadi Jaden telah berkumpul. Suzimo dan Lin Luo mengikuti di belakang Jiang Suanyo. Mereka melewati kelompok dewa sempurna dan terus bergerak maju. Saat mereka semakin dekat, mereka bisa melihat lebih jelas. Tatapan Suzimo menyapu lima penguasa kota. Di sudut aula utama, ada pilar batu dengan sosok kurus diikat dengan rantai, bersandar erat pada pilar batu. Meskipun kepala sosok itu diturunkan dan rambutnya yang acak-acakan menutupi sebagian besar wajahnya, Suzimo masih bisa mengenali bahwa itu adalah Momo pada pandangan pertama. Momo terlihat lebih kurus daripada saat dia berada di alam bawah. Dia tampak seperti sekantong tulang, dan kulitnya yang terbuka pucat tanpa warna darah. Bahkan rantai yang terikat padanya lebih tebal dari lengannya. Sulit untuk membayangkan betapa banyak siksaan dan rasa sakit yang dia derita selama bertahun-tahun. Momo berbeda dari semua pembudidaya di dunia. Sampai titik kultivasinya ini, tangan Momo tidak pernah ternoda darah. Iqiao telah bertarung dan membunuh banyak orang. Dia bahkan telah melahap sejumlah besar esensi kehidupan dari darah orang lain selama kultivasinya. Namun, dia tidak pernah membunuh satupun makhluk hidup. Terlepas dari apakah lawannya baik atau jahat, abadi atau jahat, Momo tidak pernah membunuh mereka. Setiap makhluk hidup yang naik dari alam bawah, terlepas dari apakah mereka benar atau jahat, tangannya berlumuran darah. Setiap makhluk hidup yang tidak memiliki tanah yang penuh dengan mayat di bawah kaki mereka. Namun, Momo adalah anomali. Dia tidak pernah membunuh siapapun dan tidak ternoda karma. Bahkan jika seseorang melepaskan api karma teratai merah pada Momo, itu tidak akan berpengaruh. Namun, anak yang murni dan baik hati yang tidak tahan untuk membunuh dan tidak ternoda karma sedang menahan rasa sakit seperti itu saat ini. Segera setelah itu, Su Zimo bergidik ketika dia melihat pemandangan lain dan matanya berkedip dengan niat membunuh yang dingin. Pohon persik abadi di tengah aulah menjulurkan cabang tipis ke arah pilar batu dan menembus tubuh Momo. Setiap cabang seperti cacing haus darah yang mengisap darah Momo dalam suap besar. Momo sudah pingsan sejak lama dan tubuhnya mengejang tanpa sadar saat dia terjebak di pilar batu. Meskipun Lin Luo tidak mengenal Momo, dia mengerutkan kening dengan ekspresi sedih ketika dia melihat itu. Lin Luo merasakan niat membunuh dari Su Zimo dan terkejut. Dia meraih tangan Su Zimo dengan tergesa-gesa dan menggenggamnya erat-erat. Su Zimo melirik dengan mata merah. Lin Luo menatap matanya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, mengisyaratkan agar dia tidak gegabuh. Jika Su Zimo bergegas maju dan bertarung dengan nyawanya di telepon, dia mungkin akan terbunuh di tempat sebelum dia bahkan bisa menyentuh ujung jubah Song Suan. Salah satu dari ribuan ahli imortal yang disempurnakan akan mampu membunuh Su Zimo. Su Zimo memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam, mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Memang, tubuh asli King Lian tidak bisa menyelamatkan Momo dan hanya bisa menunggu tubuh asli Wu Dao tiba. Setelah tubuh sejati Wu Dao memasuki Jade Heaven Immortal Domain, dia melaju dengan kecepatan penuh dan hanya akan tiba di kota Lang Feng setelah beberapa saat. Hmm. Meskipun Su Zimo telah mencabut niat membunuhnya, Indra Song Suan sangat tajam dan dia berbalik untuk melihat seolah-olah dia merasakan sesuatu. Tidak menemukan apa-apa, Song Suan berbalik dan melambai dengan lembut, berteriak, sudah cukup. Jangan menyedot roh persik sampai mati. Pohon persik abadi tampaknya dapat memahami niat Song Suan. Meskipun tidak mau, ia menarik cabangnya sedikit demi sedikit. Seketika, beberapa lubang berdarah muncul di tubuh Momo. Namun, fisiknya kuat dan garis keturunannya luar biasa. Tak lama, lubang berdarah sembuh dan berhenti berdarah. Bab 2428 Melihat ini, mata Hong San berkilat kaget saat menyadari bahwa Momo tidak biasa. Dia tiba-tiba berkata, Kakak Song, pohon persik darah ini sudah dewasa. Roh persik ini tidak berguna bagimu. Mengapa kamu tidak memberikannya padaku? Tentu saja, aku bisa menggunakan harta untuk menukarnya. Itu tergantung pada apa yang kamu butuhkan. Song Suan tersenyum. Saudara Hong San, roh persik ini langka di dunia. Ini adalah harta yang tak ternilai. Saya tidak tega memberikannya kepada orang lain. Melihat nada tegas Song Suan, Hong San tertawa dan tidak menyebutkannya lagi. Song Suan berbalik dan melihat ribuan dewa sempurna yang sudah duduk di aula. Dia berkata dengan keras, Rekan Taois, jumlah persik darah terbatas. Saya harus menyusahkan Anda untuk berbagi satu dengan Anda masing-masing. Petik 2. Lagu Tuan Kota terlalu sopan. Terima kasih, Tuan Kota. Kata ribuan dewa sempurna. Song Suan melambaikan tangannya. Wanita muda yang membawa nampan batu giok berjalan ke aula satu per satu. Di atas nampan itu, ada potongan buah persik darah. Permukaan dagingnya tertutup pembuluh darah. Jusnya lengket dan berwarna merah darah, tetapi memancarkan aroma yang kaya dan energi kehidupan. Ribuan dewa abadi yang disempurnakan memandangi buah persik darah di atas nampan dengan mata bersemangat. Bahkan buah dari pohon persik abadi yang normal dapat memperpanjang umur kultifator, memperkuat fisik mereka, dan meningkatkan esensi sejati mereka. Tapi persik darah yang bermutasi ini pasti akan memiliki efek yang jelas pada semua orang. Ekspresi Suzy Mo dingin dan dia tidak mengatakan sepatah katapun. Lin Luo melihat buah persik darah dan mengerutkan kening. Dia merasa jijik ketika dia berpikir bahwa buah persik darah ini tumbuh dari darah anak laki-laki kurus itu. Rasa jijik melintas di matanya. Jangan khawatir. Song Suan memandang Hong San dan empat lainnya dan berkata sambil tersenyum, Dengan persahabatan kami, kalian berempat secara alami akan dapat merasakan persik darah lengkap. Terima kasih, Saudara Song. Lantian Gongzi melambaikan kipas bulunya. Hong San mengjilat bibirnya dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Perinanyang berkata dengan lembut, Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas yang telah dipercayakan Broter Song kepada kami hari ini. Song Suan menganggup puas. Kemudian, tatapannya beralih ke Suzy Mo dan Lin Luo, yang berjalan ke arah mereka. Rekan pembudidaya, izinkan saya untuk memperkenalkan Anda. Wanita muda ini adalah putri kaisar pertempuran dan permaisuri abadi Linglong, dan adik perempuan Lin Lei, Lin Luo. Song Suan melambai pada Lin Luo sambil tersenyum. Jadi dia memiliki latar belakang keluarga seperti itu. Tidak heran dia memiliki temperamen yang luar biasa. Delinan yang tersenyum dan berseru kagum. Iya, dia cantik dalam pembuatannya. Tuan muda lantian sedikit mengangguk. Hong San da menyeringai dan berkata, Jadi itu saudara perempuan Lin Lei, tidak heran kamu terlihat akrab. Omong-omong, aku agak merindukan saudaramu. Tuan kota tembok langit yang tersisa, Gu Siu, terdiam dan tidak berbicara. Dia hanya menatap Lin Luo dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Meskipun beberapa tuan kota ini memujinya secara lisan, Lin Luo bisa merasakan bahwa orang-orang ini sedang menatapnya dengan sedikit keanehan di mata mereka. Salam, lima penguasa kota. Lin Luo menangkupkan tangannya sedikit. Lagi pula, mereka belum melepaskan semua kepura-puran keramahan. Di permukaan, dia masih harus acuh-ta'acuh. Tatapan Dewinan yang beralih ke wajah Suzimo dan bertanya, Siapa adik laki-laki ini? Mengapa dia terlihat begitu asing? Dia adalah Song Suan tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak tahu nama Suzimo, tetapi dia tidak tertarik. Dia berhenti sejenak dan berkata dengan santai, Murid sekte dalam Akademi Kiankun. Oh! Dewinan yang tersenyum dan berkata, tidak heran dia seperti kutubuku. Wajahnya dingin dan dia bahkan tidak menyapa kita. Petik 2 Penguasa kota telah mengetahui bahwa kultifasi Suzimo hanya pada tingkat kelima dari surga abadi, jadi mereka secara alami tidak menganggapnya serius. Lin Luo tidak bisa tidak bertanya, Saudaraku tidak datang. Mungkin segera. Song Suan tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, ketika saudaramu tiba, pesta persik darah hari ini akan secara resmi dimulai. Tentu saja, Anda dan saudara Anda akan memiliki kesempatan untuk mencicipi persik darah bermutasi yang saya kembangkan dengan hati-hati. Aku tidak mau memakannya. Lin Luo mengerutkan kening. Pada saat ini, sudah ada pelayan yang membawa beberapa persik darah lengkap ke Song Suan dan yang lainnya. Hong San mengambil blood pitch dan menyekanya sembarangan. Dia berkata sambil tersenyum, Gadis kecil, persik darah jenis ini adalah harta langka di dunia. Jika kamu memakannya, itu mungkin akan membantumu memajukan dunia kecil. Kalau begitu aku juga tidak akan memakannya. Nada bicara Lin Luo sangat menentukan dan wajahnya penuh perlawanan. Tuan muda lantian dan yang lainnya saling memandang dan mencibir. Hong San da tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak. Kakak Song, mengapa kita tidak makan dulu? Jangan menunggu Lin Lei. Su Zimo, yang diam di samping, tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan lemah, saya menyarankan kalian untuk tidak memakannya juga. Suara yang tiba-tiba ini sedikit menusuk telinga dalam suasana damai dan menyenangkan ini. Ola yang awalnya berisik berangsur-angsur menjadi tenang. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat ke atas. Tatapan ribuan ahli imortal sejati semuanya mendarat di Su Zimo, memadatkan tekanan besar yang tak terbayangkan. Apa yang kamu katakan tadi, aku tidak mendengarnya dengan jelas. Hong San da tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan menatap Su Zimo, bertanya dengan nada tidak ramah. Su Zimo tanpa ekspresi dan berkata-kata demi kata, kalian sebaiknya tidak menyentuh persik darah ini, jika tidak, anda pasti akan menderita bencana besar. Ketika Tuan Muda Lantian dan yang lainnya melihat Su Zimo begitu tenang, mereka tiba-tiba merasa bersalah dan sedikit gelisah. Song Suan tidak tergerak dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, bencana besar apa? Saya ingin mendengar detailnya. Su Zimo berkata, saya mendengar bahwa pohon persik darah ini dipelihara dengan darah roh persik itu, dan roh persik itu adalah anak laki-laki di samping arah kita kesi dari wilayah Vien. Jadi, Song Suan terus bertanya. Su Zimo menatap Song Suan dan berkata perlahan, jadi, Arakita kesi pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti, dia pasti akan datang untuk menyelesaikan masalah denganmu. Siapapun yang memakan persik darah tidak akan bisa melarikan diri. Ola jatuh ke dalam keheningan singkat, tidak ada satu suara pun yang terdengar. Setelah itu, raungan tawa yang menggelegar pecah. Hahaha, aku mati karena tertawa. Saya bertanya-tanya bencana besar apa yang dia bicarakan, jadi dia berbicara tentang Arakita kesi dari wilayah Vien, sungguh merepotkan. Arakita kesi itu membual tentang sembilan kesengsaraan dan sepuluh kesengsaraan, tetapi pada kenyataannya, dia baru saja memasuki alam diri sejati. Betul sekali. Yan Zui dan yang lainnya pasti telah dibunuh oleh Raja Iblis dari murka surga, bukan oleh tangannya. Di Aula, banyak dewa sempurna penuh dengan senyuman, berdiskusi dengan semangat, ekspresi mereka santai dan benar-benar santai. Hong San memutar matanya dan menggigit persik darah, mulutnya penuh darah saat dia memarahi, omong kosong Arakita kesi, dia hanya terkenal. Jika dia berani datang kepadaku, aku akan menamparnya sampai mati. Peri yang yang menghela nafas lega, jadi itu adalah alarm palsu. Berpikir tentang bagaimana dia hampir takut dengan tahap lima surga abadi ini, dia tidak bisa menahan tawa mencela diri sendiri. Hehehe. Song Suan juga tertawa, menatap Su Zimo dengan mata penuh ejekan, dan menggelengkan kepalanya. Apakah semua murid akademikian kun begitu naif dan bodoh? Apakah kamu tahu di mana ini? Tanpa menunggu Su Zimo menjawab, Song Suan berteriak, di bawahmu adalah salah satu dari lima kota di wilayah abadi Yuksiao, kota Langfeng. Ini adalah perjamuan persik keabadian sekarang, dan peringkat surga bersaing. Ada lima penguasa kota besar yang menahan benteng, dan ribuan ahli imortal sejati berkumpul di sini. Ada dewa surgawi yang tak terhitung jumlahnya, jadi tidak peduli seberapa berani desolate marsial itu. Dia tidak akan berani mengambil setengah langkah ke kota Langfeng. Bab 2429 Sarjana dari Akademi Kiankun, izinkan saya memberitahu Anda beberapa akal sehat. Perinan yang terkekeh, bela diri desolate baru saja mencapai alam kebenaran. Sejak zaman kuno, tidak ada iblis sejati tertinggi yang pernah berani main-main di alam abadi sembilan awan, apalagi bela diri desolate yang baru saja mencapai alam kebenaran. Tuan kota Gusiu berkata dengan dingin, kecuali Araki Takeshi ingin mati. Tepat pada saat ini, suara yang dalam dan bergema terdengar dari luar aula. Jika Araki Takeshi dari daerah iblis berani datang ke kota Langfeng untuk seorang bocah dao, maka dia adalah pria sejati. Mendengar suara ini, hati Lin Luo bergetar. Dia tampak bersemangat, tetapi ada campuran kegembiraan dan kekhawatiran di antara alisnya. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pria tinggi dan kekar berjalan dengan langkah besar. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin, dan setiap langkah yang diambilnya memancarkan aura kemurahan hati dan heroik. Jika saya tidak salah, dia seharusnya saudara Lin Luo, Lin Lei. Pikir Su Zimo. Mendesis. Pria itu menyeret tombak hitam pekat. Ujung tombak yang tajam menebas tanah, menyebabkan percikan api dan suara yang memekatkan telinga. Pria itu menyeret tombak itu dengan aura yang kuat. Banyak dewa sempurna di aula tercengang oleh aura pria itu dan membeku di tempat. Hanya Song Xuan dan empat penguasa kota lainnya yang tetap tenang. Mata mereka bahkan bersinar dengan sedikit kebanggaan dan kegembiraan. Saudara laki-laki. Lin Luo berteriak. Dia ingin melangkah maju, tetapi dia tiba-tiba membeku di tempat oleh tekanan dari beberapa indera ilahi yang kuat. Dia tidak bisa bergerak. Lin Lei, kamu terlambat. Kami sudah menunggu lama. Hong San tertawa keras. Lord Lan Tian melambaikan kipas gioknya dan tersenyum. Kakak Lin, kamu menjadi lebih elegan sejak pertemuan terakhir Benua Sembilan Awan. Apa yang sedang kamu lakukan? Lin Lei memperhatikan tindakan Song Xuan dan yang lainnya. Matanya menyipit dan wajahnya menjadi gelap saat dia bertanya perlahan. Song Xuan tertawa kecil dan berkata, Lin Lei, saya cukup baik untuk mengundang Anda ke pesta persik darah, tetapi Anda menerobos masuk dengan Dark Halbert Anda. Saya ingin bertanya, apa yang Anda inginkan? Bawa adikku pulang. Nada bicara Lin Lei tegas dan kuat, seperti batu logam yang mencolok. Saudaraku, bawa dia juga. Saat Lin Luo berbicara, dia mengalihkan pandangannya, memberi isyarat kepada Lin Lei untuk menyelamatkan Su Zimou juga. Lin Lei melirik Su Zimou dari sudut matanya dan mengerutkan kening. Dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa menyelamatkan Lin Luo kali ini. Belum lagi dia harus membawa orang lain bersamanya. Kakak dan adik itu terhubung. Lin Luo sepertinya melihat keraguan Lin Lei dan dengan cepat berkata, dia, dia juga datang dari dunia fana dan menyelamatkanku. Lin Lei tidak mengatakan sepatah katapun. Dia tidak setuju atau tidak setuju, tetapi dalam hatinya, dia tidak berpikir begitu. Sekilas, dia bisa tahu bahwa pembudidaya bernama Su Zimou hanyalah surga abadi tahap kelima. Dengan sarana Lin Luo dan sembilan langkah halus istana, mengapa dia membutuhkan bantuan surga abadi tahap kelima? Lin Lei menyimpulkan bahwa Lin Luo berbohong. Dan Lin Luo sangat khawatir tentang orang ini sehingga dia bahkan berbohong untuk menutupinya. Apa hubungannya dengan orang ini? Mungkinkah? Sebuah pikiran melintas di benak Lin Lei. Dia memandang Su Zimou dengan sedikit pengawasan dan bahkan perlawanan. Orang ini terlihat lemah dan garis keturunannya seharusnya relatif lemah. Tingkat kultivasinya tidak tinggi, dan secara keseluruhan, dia biasa-biasa saja. Menurutnya, orang ini secara alami jauh dari layak untuk saudara perempuannya. Selain itu, Lin Lei baru saja mendengar bahwa Su Zimou mengancam Song Suan dan yang lainnya, mengatakan bahwa Araki Takeshi dari domain iblis akan datang dan bencana akan segera terjadi. Tindakan ini mungkin tidak adil, tapi terlalu kekanak-kanakan. Mengapa Araki Takeshi dari domain iblis datang ke kota Langfeng dari domain abadi surga Giok untuk seorang anak Dao? Bahkan jika Araki Takeshi datang, bagaimana dia bisa menjadi ancaman bagi kelompok dewas sempurna di aula ini, apalagi membicarakan bencana? Tingkat kultivasi orang ini tidak tinggi, dia tidak memiliki kemampuan apapun, dan dia kutubuku, impulsif, dan kekanak-kanakan. Kesan pertama Lin Lei tentang Su Zimou sangat buruk. Melihat betapa khawatir dan protektifnya Lin Luo terhadap orang ini, kesan Lin Lei terhadap Su Zimou menjadi lebih buruk. Tidak perlu terburu-buru pulang. Perinan yang tersenyum. Persik darah sudah disiapkan. Kami hanya menunggumu datang sebelum kita mulai. Tidak akan terlambat untuk menunggu sampai perjamuan persik darah selesai. Banyak dewa sempurna di perjamuan sudah mulai mencicipi buah persik darah. Perjamuan persik darah apa? Aku tidak tertarik. Lin Lei menjawab dengan dingin dan menatap Song Xuan dengan ekspresi tidak ramah. Biarkan adikku datang ke sini. Apa? Ekspresi Song Xuan menjadi gelap. Dia menyipitkan matanya dan nada suaranya menjadi dingin. Sebagai penguasa kota-kota Langfeng, saya mengundang Saudara Lin ke perjamuan dengan banyak ahli keabadian sempurna dari domain abadi surga Giyok. Namun, Saudara Lin tidak berniat untuk tinggal. Lin Lei, beraninya kamu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun dijadi heaven immortal domain yang bisa menandingimu? Gusiu berteriak dingin dan melemparkan piring Giyok di tangannya ke tanah, menghancurkannya. Banyak ahli imortal sempurna di perjamuan berdiri satu demi satu dan melepaskan aura yang kuat. Mereka meletakkan telapak tangan mereka di tas penyimpanan mereka dan menatap Lin Lei dengan tatapan tidak ramah. Seketika, suasana di aula berubah tegang. Jumlah tekanan yang tak terbayangkan menimpa Lin Lei. Ekspresi Lin Lei tidak berubah tetapi dia mencengkeram Black Mystic War Halbert lebih erat. Situasi saat ini jauh lebih berbahaya daripada yang dia bayangkan. Jika hanya Song Xuan saja, dia secara alami tidak akan takut. Namun, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan lima penguasa kota jika mereka bergabung. Selanjutnya, ada ribuan ahli imortal yang disempurnakan. Dia tidak bisa menahan tekanan yang begitu besar dan hanya bisa mundur selangkah untuk saat ini. Lin Lei menarik napas dalam-dalam. Aku bisa berpartisipasi dalam perjamuan persik darah, tetapi kalian harus melepaskan Lin Luo dan membiarkannya datang ke sisiku. Itu tidak akan berhasil. Song Xuan tertawa. Jika Broter Lin menarik kembali kata-katanya dan mengeluarkan harta seperti Jimat Gyok teleportasi untuk pergi bersama sister Lin Luo, kita tidak akan bisa menghentikannya. Lin Lei kesal dalam hati. Dia awalnya berencana untuk merobek Jimat Gyok teleportasi dan kembali ke alam mistik King Kiao bersama Lin Luo. Dia tidak akan melibatkan dirinya dengan Song Xuan dan yang lainnya. Namun, Song Xuan dan yang lainnya tampaknya telah melihat niatnya dan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Lin Lei bertanya dengan suara yang dalam, kapan perjamuan persik darah akan berakhir. Itu sulit untuk dikatakan. Song Xuan tersenyum. Itu tergantung pada saudara Lin. Apa maksudmu? Lin Lei bertanya dengan cemberut. Song Xuan berkata dengan santai, saya mendengar bahwa penguasa perang terluka parah dan Dewa Ratu Linglong melindunginya. Kerajaan pertempuran berada dalam situasi genting dan saya sangat mengkhawatirkannya. Aku punya saran yang bisa membantu Battle Kingdom melewati krisis ini. Lin Lei hanya melihat Song Xuan dan tetap diam. Song Xuan berkata, saya memiliki adik laki-laki yang masih muda tetapi sudah menjadi peri abadi tahap keempat. Dia juga seorang bakat surgawi. Saya melihat bahwa saudara perempuan Anda dan saudara laki-laki saya memiliki usia yang hampir sama dan tingkat kultivasi mereka tidak jauh berbeda. Mengapa kita tidak menjadi sahabat Tao? Ini adalah pertandingan yang dibuat di surga. Raja Pertempuran, Raja Abadi Linglong, kalian berdua tidak punya waktu luang. Seorang kakak laki-laki seperti seorang ayah. Selama saudara Lin setuju untuk membiarkan saudara perempuanmu dan saudara laki-lakiku menjadi teman Tao, saudara Lin secara alami dapat pergi dengan adikmu setelah menikah. Luar biasa. Hong San bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, mereka berdua dapat dianggap sebagai pasangan yang sempurna. Dengan pernikahan seperti itu, Battle Kingdom juga bisa mendapatkan dukungan dari Brotersong. Bab 2430 Lin Luo cemas, takut Lin Lei akan setuju pada saat kebingungan, dan dengan cepat berkata, tidak. Saya sudah memiliki pendamping Tao, itu dia. Lin Luo memandang Su Zimo di sampingnya. Apa lelucon? Song Xuan tertawa tanpa sadar, tidak menganggapnya serius. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa Lin Luo masih perawan. Lin Luo berargumen, kita berdua sudah berjanji untuk menikah satu sama lain. Cukup. Lin Lei berteriak dan memelototi Su Zimo. Kemudian, dia menatap Song Xuan dan yang lainnya dengan dingin, dan berkata perlahan, masalah periode negara berperang secara alami akan diselesaikan oleh keluarga Lin saya, kami tidak membutuhkan bantuan orang luar. Kami tidak akan mengorbankan Lin Luo dengan imbalan dukungan siapapun. Kakakmu yang tidak berguna bahkan tidak cocok untuk membawa sepatu adikku. Lin Lei sudah bisa melihat bahwa Song Xuan dan yang lainnya tidak berniat membiarkan mereka pergi dengan mudah. Pernikahan itu hanya alasan. Oh. Tuan muda lantian tersenyum jahat, dan berkata dengan mengejek, dari nada bicara saudara Lin, sepertinya dia meremehkan adik laki-laki saudara Song. Bagaimana dengan ini? Anda menjodohkan saudara perempuan Anda dengan saya. Petik 2. Aku merasa kasihan pada adikmu, setelah kamu bertunangan denganku, aku pasti akan menyayanginya. Ledakan tawa terdengar di aula. Wajah Lin Luo memerah, dia sangat marah. Ini tidak lagi hanya menggodanya di depan Lin Lei, ini merupakan penghinaan terhadap keluarga Lin. Semua orang tahu bahwa Tuan muda lantian memiliki banyak istri dan selir, dan Lin Luo adalah putri dari dua raja abadi yang agung. Bagaimana dia bisa jatuh ke keadaan seperti itu? Lanti. Lin Lei sedikit menurunkan alisnya, dan memanggil dengan lembut. Apa? Tuan muda lantian memiliki senyum di wajahnya. Saya pikir Anda sedang mencari kematian. Lin Lei tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya meledak dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia mengangkat Black Profound War Halbert dengan satu tangan, menggambar setengah lingkaran di udara, dan dengan keras menebas Tuan muda lantian. Tuan muda lantian tampak santai, tetapi pikirannya sudah tegang. Saat Lin Lei bergerak, dia bereaksi pada saat pertama, jari-jari kakinya menyentuh tanah saat dia mundur. Kakak Lin cemas. Tuan muda lantian terkekeh. Jika Lin Lei terus mentolerirnya, beberapa dari mereka akan melangkah lebih jauh. Hari ini, mereka berlima ingin memaksa Lin Lei untuk bergerak dan menjaga Lin Lei dan saudara perempuannya di kota Langfeng. Tuan muda lantian menghindari serangan Profound Black Halbert dan mengaktifkan buah daunnya. Sebuah lingkaran cahaya muncul di belakang kepalanya dan kipas bulu di tangannya terbuka. Esensi klasik berkumpul di tulang rusuk kipas, mengembun menjadi untayan pedang ki yang meledak dan terbang menuju Lin Lei. Tuan muda lantian tidak berani gegabuh dan tidak menahan diri sejak awal, mengaktifkan buah daunnya untuk bertarung. Tuan muda lantian tidak berani gegabuh dan tidak menahan diri, mengaktifkan buah daunnya untuk bertarung. Ding-ding-dang-dang. Black Profound War Halbert memblokir semua energi pedang yang dilepaskan oleh Tuan muda lantian, mengeluarkan suara yang tajam. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu ambil. Lin Lei meraung, auranya melonjak. Dia melangkah maju dan mengayunkan Black Profound War Halbert, melepaskan semua gerakannya ke arah Tuan muda lantian. Black Profound War Halbert dipenuhi dengan True Essence yang kuat dan kental, membuatnya sangat kejam. Setiap kali tombak ditebas, kekosongan di sekitarnya akan berubah dan bergetar. Tuan muda lantian merasa lemah dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Tapi saat Lin Lei menyerang, dia berada di atas angin, membentuk momentum yang menghancurkan, tidak memberi Tuan muda lantian kesempatan untuk bernafas. Ruang di bawah Black Profound War Halbert menjadi semakin sempit. Setelah hanya sepuluh gerakan, Tuan muda lantian terpaksa menghadapi Lin Lei secara langsung. Tubuh Tuan muda lantian bergetar, lengannya sakit dan sedikit gemetar. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah sedikit jeda, mereka berdua bertarung lagi, satu kemampuan ilahi yang tiada taranya meledak, bentrok di udara, menimbulkan gelombang kejut yang menakutkan. Itu juga merupakan kemampuan ilahi yang tiada taranya, tetapi ketika seorang dewa sejati menggunakan esensi sejati yang diringkas dari buah dao, kekuatan yang dihasilkan jauh melebihi kekuatan dewa surgawi. Meskipun Su Zimo bukan imortal sejati, dia tahu bahwa jika pertempuran berlanjut, Tuan muda lantian pasti akan kalah. Pada saat ini, Hong San tertawa keras, mengeluarkan senjata bermutasi pria tembaga berkaki satu dari tas penyimpanannya, melompat ke udara. Kakak Lin, gerakan yang bagus, tanganku gatal, biarkan aku mencoba. Hong San mengaktifkan kidarahnya, seluruh tubuhnya membengkak, merobek pakaiannya, memperlihatkan tubuh yang tampak seperti terbuat dari besi cair, mengayunkan pria tembaga berkaki satu ke arah Lin Lei. Melihat ini, Lin Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, kalian semua adalah penguasa kota dari lima kota abadi yang agung, dua lawan satu, sungguh tak tahu malu. Gadis kecil, disitulah kamu salah. Perinan yang terkeke, jelas saudaramu yang datang ke tempat kami untuk berperilaku kejam dan menyerang lebih dulu, siapa yang bisa kamu salahkan. Ini bukan pertempuran peringkat abadi sejati, siapa yang membuat aturan bahwa kita harus bertarung satu lawan satu. Gu Siu berkata dengan dingin. Lin Luo sangat marah dan mencaci maki, kalian membalikan hitam dan putih, memutar balikan kata-kata dan memaksa logika. Bibir Song Suan melengkung, tangannya di belakang punggungnya dan dia berkata dengan bangga, gadis kecil, hari ini aku akan memberimu pelajaran, tidak ada yang benar atau salah di dunia ini. Tinjuku cukup besar, jadi aku bisa mengendalikan semuanya. Apakah itu hitam atau putih? Aku yang memutuskan. Ledakan. Sosok tinggi jatuh dengan keras ke tanah olah, menghancurkan lubang besar dan menyebabkan debu beterbangan kemana-mana. Hong San, yang baru saja menyerbu ke depan, dikirim terbang oleh tombak Lin Lei. Hong San berdiri dari debu dan memutar lehernya, mengeluarkan serangkaian suara berderak. Vena hijau muncul di leher Hong San dan beberapa luka di tubuhnya sembuh dengan cepat. Menatap sosok Lin Lei, dia berteriak dengan ekspresi yang lebih bersemangat, lagi. Langkah yang bagus. Gu Siu mendengus dingin dan melompat ke udara. Pedang panjang yang dingin berputar di sekelilingnya saat dia menyerang Lin Lei. Aku juga akan ikut bersenang-senang. Perinan yang terkekeh dan menyerang pada saat bersamaan. Dalam sekejap mata, keempat penguasa kota bergabung dalam pertempuran. Kalian. Lin Luo mengepalkan tinjunya dan memelototi mereka. Waktu yang tepat. Di udara, Lin Lei berteriak dan rambut hitamnya menari-nari liar saat dia menyalurkan kidarahnya hingga batasnya. Setelah suara tsunami, sembilan naga mengaum bergema di seluruh dunia. Mengaum. 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 Di samping Lin Lei, kidarahnya melonjak dan mengembun menjadi sembilan naga ilahi yang hidup. Cakar dan taring mereka tajam dan kepala mereka mengancam. Mereka dipenuhi dengan aura pembunuh dan kekuatan gemuruh. Su Zimo pernah melihat Lin Luo melepaskan fenomena blutlin dari sembilan naga sebelumnya. Namun, yang dirilis oleh Lin Lei jelas jauh lebih kuat daripada Lin Luo ketika itu adalah fenomena blutlin yang sama. Kidarah dan fisik Lin Lei sangat kuat dan kekuatan tempur jarak dekat sangat ganas. Setelah melepaskan fenomena blutlinnya, Lin Lei melepaskan divine powernya yang tiada taranya sekali lagi. Dengan tiga kepala dan enam lengan, kekuatan tempurnya meningkat dan dia bertarung melawan empat tuan kota. Bang, 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 bang. Keempat penguasa kota merilis fenomena blutlin mereka satu demi satu juga. Fakta bahwa mereka bisa duduk di posisi City Lord berarti bahwa mereka adalah dewa sempurna terkuat di domain abadi jadi firmamen dan mereka semua telah mengembangkan fenomena blutlin. Seketika, beberapa fenomena blutlin yang berbeda bertabrakan di udara dan itu sangat tragis. Meskipun Lin Lei bertarung melawan empat sendirian, dia semakin kuat semakin dia bertarung, dia sama sekali tidak dirugikan. Namun, sangat sulit bagi Lin Lei untuk membebaskan diri dari pengepungan empat tuan kota. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Meskipun Lin Lei tidak dirugikan dan tampaknya menjaga keseimbangan, situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi Lin Lei. Saat ini, itu hanya kekuatan gabungan dari empat penguasa kota. Jika Song Xuan atau dewa sempurna lainnya bergabung dalam pertempuran, Lin Lei pasti tidak akan bisa bertahan dan pasti akan dikalahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.